Oke, selamat siang Selamat siang Oke, kenalin saya itu dengan Oki Sebentar, sebentar, saya belum pakai background ya Oh my god Sebentar, sebentar, sebentar Oke, siap Ini kenapa ya? Jero ini Youtuber asal Indonesia yang sedang menggabung Teman-teman, beliau sedang mengikuti Biasiswa Sargentuasi dan University of Japan Dan selamat ulang tahun, Jero Oh, oh iya Ya, tapi saya sempat tanya Saya dengan, saya perkenalan dulu Kita perkenalan dulu, saya dengan Oki Saya dosen di Atma Jaya Saya mengajar Migrata Transportation, Jero Salam kenal Ya, itu cuma biar gayaan-gayaan aja Biar bisa dibangin gitu Saya apa, tidak ada apa-apa aja Enggak lah Nah, Jero ini Bulan lalu Mendapatkan Prestasi dari Forbes Diakui sebagai 30 under 30 Asia 2021 Terus kemudian Tapi herannya ya 30 under 30 Asia Kalau live Instagram gitu kan Ini kan, kuci piring kan Nggak jelas banget Tapi hebatnya ya Kuci piring itu viewersnya bisa kuruan ribu loh Saya diputin loh, waktu itu gokil Oke ya, siap-siap ya Sekarang gini, Jero Setelah kita buka Saya tadi minta ke teman-teman Oke, siap ya Oke, siap ya semua ya Siap banget Siap banget Siap banget Siap Silahkan open camp Siap lah kan open camp Ini pasti koleksi Pasti koleksi Siap sini langsung aja Oke ya Saya aba-aba ya Tiga Saya aba-aba Saya dua Satu Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Wah, ruang merah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke, terima kasih Bisa di silen kembali Sampai jumpa Kembali Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Tapi ini loh Di sini Jero Saya merasakan Ini aura Aura fans Tidak di seteras Jero Oke, saya harus selamat bergabung di Zoom kali ini, di webinar Teknik Sifil untuk Indonesia Fasjual Dukat. Ini, katakanlah, ini kami dari Universitas Ahmad Jaya di Jakarta, Teknik Sifil. Ini adalah salah satu program dari program internasional. Kami ingin mengenalkan teman-teman, gimana caranya menjadi, memurcikan Indonesia Fasjual Dukat. Terus, itu pendeknya tadi, tadi saya sempat tanya nih, kalau 2045, siapa yang tahu jarang umur berapa, gitu, saya tanya-nya. Dan 2045, jarang seperti apa, gitu. Apakah tambah ganteng, atau tambah aneh, atau tambah apa, gitu. Jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai. Masa-masa udah tua, udah, masih aneh-aneh. Asyik, asyik. Kalau, 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 mid-2045, kira-kira coba dibantu di bawah, di fitur chat zoom, kira-kira Jerom pasti punya anak berapa, gitu. Dan anak berapa? Dan anak berapa, kira-kira. Ada yang jawab 15? 12? Sama kucing. Oke. Jerom, saya akan menyapa dulu, masuk ke pertanyaan pertama. Kita lebih ke acara interaktif, ya. Saya ceritanya, Pak Jerom, pengalaman dari sekolah, terus memutuskan untuk berprestasi ke lomba-lomba nasional dan lingga internasional. Karena ternyata, Jerom, dari peserta ini tuh bahkan ada banyak anak SD, loh. Wow. Itu di acara ini. Itu pertanyaan pertama, silakan, Jerom. Oke. Oke. Jadi, apa yang buat aku memutuskan untuk maksud sekolah dan ikut-ikut lomba nasional dan nasional itu adalah, waktu aku SMP, aku masih bukan anak lomba gitu, Kak. Nah, terus aku dibangin sama guru gini, dibangin sama guru. Jerom, menurut kamu, kamu yang paling pinter di sekolah ini, gitu kan. Nah, kan aku kan, jadi kan aku kan, ya, jawab dengan polosnya gitu kan. Karena, kebetulan, di sekolah itu aku lagi satu, gitu. Ya, aku bilang aja, kekubah, gitu. Terus, terus tiba-tiba dimarain aku. Dia bilang, kamu merasa kuas, kayak gitu. Nah, gitu kan. Loh, kok dimarain aku, tiba-tiba. Kan bapak yang nanya, gitu kan. Terus, bilang kayak gini, kayak, kamu kalau misalnya cuma pinter di sekolah, kamu tuh gak pinter. Kamu kalau mau merasa pinter atau kamu membuktiin kamu pinter, kamu harus ketoba. Karena, kalau cuma di sekolah doang itu, kamu harus sempit, jadi bilang kayak gitu. Jangan, kamu gak boleh cepat puas, gak boleh bangga, kalau kamu cuma pinter di sekolah doang, gitu. Aku langsung termotivasi itu, itu kelas 3 SMP. Jadi, waktu aku SMP, aku langsung, ya, termotivasi oleh kata-kata bapak ini, gitu loh. Karena saya pribadi juga suka challenge, suka tantangan, suka mencoba hal baru. Jadi, saya, oke, aku harus coba ikut lomba, gitu. Eh, bener dong, pas sampai kelas 10, lomba, setahun selama aku belajar di kelas 10 itu. Padahal aku udah belajar tiap hari, belajar berjauh-jauh, tapi pasti gak menang sama sekali di kelas 10. Nol, lomba yang aku menang. Melewati fase itu, ya? Melewati fase tidak menang, ya? Oh, iya, itu. Pasti. Cuma, cuma, di Instagram saya gak pernah post karena saya kalah. Kenapa saya postkan? Saya kalah, gitu kan, gak mungkin. Malu, ya? Malu lah. Ya, gak malu juga sebenernya. Cuma, ya, apa yang harus di post, gitu kan. Ya, oke. Jadi, di kelas 10, karena ternyata, untuk ikut lomba gitu, ada orang-orang yang sudah terjun dari lama banget, gitu. Dari SD, SMP yang sudah terjun dan susah banget untuk ngalahin, gitu kan. Akhirnya, tapi saya gak mau nyerang, gitu loh. Kayak, oke, harus-harus, saya harus bisa buktiin kalau saya bisa, gitu. Akhirnya, di kelas 11, untuk pertama kalinya menang lomba, gitu. Kelas 11 itu. Kelas 11 itu berarti 2 SMA, ya? 2 SMA, ya. Kelas 2 SMA. Abis itu, akhirnya, semakin banyak ikut lomba, semakin banyak ikut pengalaman, semakin terbiasa, semakin terbiasa. Dan akhirnya, di kelas 12 itu, sering pernah lomba, gitu sih. Oke, kira-kira. Lomba itu, waktu SMA, Jerome cari sendiri, atau dicariin sama guru, atau? Cari sendiri. Sekolah aku, gak ada, gak ada, gak ada, ini, ini mandiri, gitu. Ya. Ya, berarti kan itu salah satu poin penting, ya, buat teman-teman. Jadi, kalau, katakanlah, jangan lugu, jangan sampai ini terbiasa, atau suruh orang. Tapi, kita harus cari sendiri, kan? Benar banget. Oke. Mau dari lomba, apalagi beasiswa. Beasiswa itu yang paling penting. Kalau misalnya ada beasiswa luar negeri itu, sebenarnya banyak, gitu. Sebenarnya banyak kesempatan-kesempatan, tentang itu, untuk anak belajar, anak beasiswa. Tapi, itu semua balik ke kita. Kitanya mau mencari atau enggak. Eh, mau mencarinya itu loh publika. Karena, gak langsung ketemu dengan mudah, gitu. Benar banget. Benar banget. Nah, sekarang ini, eh, apa, tadi kan, Jerome cerita waktu 2 SMA udah mulai berprestasi ini, kan? Terus, kemudian, eh, inisiatif waktu, kan gak langsung dong? Langsung apply, keterima di Wasina University. Jadi, kan ada proses tuh. Itu bisa diceritain gak? Oke. Eh, ceritanya, setelah mendapat beasiswa ini, setelah ikut beasiswa kan ikuti di 2 orang. Nah, ini diberangkatkan ke Jepang. Nah, selama di Jepang itu, bedanya, eh, program beasiswa aku sama program beasiswa lain, kalau program beasiswa lain itu langsung beasiswa ke Universitas. Jadi, gak perlu ada tes masuk lagi. Sedangkan kalau aku sampai sini, itu harus tes masuk ke Universitas lagi, gitu. Ya kan? Harus tes masuk lagi. Jadi, aku harus setengah tahun di sini belajar Bahasa Jepang, sekaligus belajar untuk tes masuk ke Universitas. Kayak ada SBM, PTN-nya gitu. Kayak ada UTBK-nya. Waktu keterima di West Enda itu, belum sama sekali gak bisa bahasa Jepang? Belum. Oke, menarik ya. Setahun. Nah, kemudian setelah ini ya, bisa berinteraksi dengan teman-teman yang ada di sana, itu butuh waktu berapa lama? Setahun itu juga? Atau 30 udah dapat teman gitu? Di sekolah kan, sebetulnya kan, murid-muridnya, murid-murid asing semua kan, karena sekolah bahasa Jepang gitu. Jadi, ya dapat teman sih, tapi dapat temannya yang pengalaman cepat gitu kan. Oke. Nah, sekarang kalau tadi kan berarti, Jero baru saja menjelau pertanyaan kedua dari saya nih. Jadi kan saya tadi menanyakan, apa, pengalaman Jero sekolah di Jepang dapat belajar siapa dan siapa? Nah, kemudian nih saya mau tanya, ini, apa, mengarah ke yang kekinian saat ini, untuk menjadi content creator gitu. Oke. Jadi katakanlah, mathematics and content creator kan kayaknya semacam dua hal yang berbeda gitu. Tapi, bisa diberjelasin, nggak pengalaman itu? Oke. Hmm, dua hal yang berbeda cuma kalau saya pribadi sih, dari dulu memang suka coba hal baru ya. Coba hal baru dan saya merasa kalau misalnya menggunakan waktu dengan cuma rembahan, main game doang itu, saya merasa nggak enak aja gitu. Jadi, coba hal baru yang menyenangkan tapi yang produktif juga. Hmm. Terus kepikiran, kepikiran masih nggak sih waktu postingan pertama kali di Youtube itu apa sih itu masih nggak, Kak? Postingan pertama kali itu masih tentang perkenalan channel sih. Oh, right. Alright. Terus, kemudian postingnya dimaksud katakanlah mulai dikenal teman-teman itu tuh di era tahun berapa ini tadi? 2019 ya atau? 2018 mulai, masa aku masuk kuliah kan. Ketemu teman-teman, tahun 2018. Tepes gini, kembali tadi, saya jadi random ya. Pada saat kemudian menjalani, ini mungkin yang terjadi di teman-teman. Di anak-anak teknisi itu juga, katakanlah. Pada saat kita harus content creator kan ya harus produktif tuh ya. Harus tiap hari kan harus posting segala macam. Kemudian, tadinya tugas mulai tuh goyak banget tuh. Jorong, ikan pasti meruntut. Itu gimana tuh? Nge-balancingnya tuh? Hmm... Nge-balancingnya? Hmm... Sebenernya, sudut-sudut dari kecil sih, Kak. Jadi, dulu waktu kecil, aku sambil sekolah sambil... eh... Bandung Suara. Bandung Suara. Lomba. Ini tuh tiap hari berlatian ya. Bandung Suara. Mau ke Jawa Timur, mau ke itu untuk Lomba Nasional. Ya. Itu dari ke-16, ke-16 juga. Terus, cukup aktif ekskursi. Jadi, terbiasa memang untuk melakukan dua hal yang berbeda sekalipus gitu. Jadi, bahkan yang muncul perasaan, muncul prinsip dan perasaan kalau misalnya terlalu banyak istirahat atau rubahan itu gak enak gitu. Kayak rasanya gitu kan. Jadi, sekarang aku cara balance-innya set target sih sebetulnya. Kayak, oke. Nah, minggu ini aku mau upload beberapa video, dan aku harus mencari tugas apa aja gitu. Setelah aku kerjain, misalnya, kalau cerita, minggu ini tugas sekolahnya gak terlalu banyak, ya udah aku fokuskan ke YouTube gitu misalnya. Content rating. Lebih banyak. Tapi kalau misalnya tugas sekolahnya banyak, tapi aku tetep harus fokus content rating juga kan. Jadi, di minggu sebelum-sebelumnya aku udah mempersiapkan content-content untuk di minggu yang gimana tugas aku banyak. Ya, kira kayak gitu sih. Kayaknya, semua teman-teman juga ngerti lah cara bagi waktu. Cuma, gini, sebenarnya masalah kita, kalau yang saya lihat ya. Maksudnya, saya sering dapat curhatan teman-teman. Kayak, mereka merasa susah untuk beli waktu. Padahal, mereka itu pakai waktunya, tanpa mereka sedari, itu kayak, misalnya lembahan ya, lembahan. Scroll media sosial. Terus komensos, main game. Itu tanpa mereka sedari itu, makan banyak waktu sebenarnya kan. Bener. Iya kan. Nah, kita misalnya belajar. Terus, saya sendiri juga karena ada mengalami gitu. Belajar, terus ah, istirahat dulu ah, bentar gitu. Atau, habis tugas, ah, istirahat dulu bentar, main hape. Atau main game. Tidak rasa, satu jam, dua jam. Padahal, satu jam, dua jam itu kita pakai buat yang lain. Kayak misalnya buat, kalau misalnya aku, aku pakai buat ngedit, itu bisa. Kayak gitu kira-kira. Iya. Jadi, banyak-banyak hal, banyak waktu-waktu yang kita nggak sadar, kita mau dengan percuma gitu. Terus, kalau tanya gitu kan, pasti akan dialami oleh semua anak muda dong. Itu pada saat, kalau misalnya itu kejadian begitu kan. Kita bisa scroll tiktok tuh bisa terus, 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 tiba-tiba dua jam. Nggak cuma satu jam lho, bisa dua jam, tiga jam lho. Iya. Itu, terus biasanya reminder, Jerome apa? Misalnya, kayak, kan, apa harus diingetin orang tua kah? Atau diapalkankah gitu? Orang tua nggak tahu apa-apa sih. Terus ya orang tua kan di, apa, di Indonesia juga nggak tahu jadwal aku harus ngapain aja, ngapain aja. Jadi, mau nggak mau saya sendiri yang ini, yang apa namanya, yang ngatur. Cuma kan, apa ya, kita kan sebenarnya tahu kita harus ngapain. Iya. Cuma kadang-kadang kita berusaha untuk escape reality gitu. Kayak, aduh aku harusnya ke deskripsi ini gitu. Atau aku harusnya ngajarin tugas ini, cuma ah, istri. Tantaran aja lah gitu. Ini dulu gitu. Misalnya, piktok dulu atau apa dulu gitu. Game dulu. Yang akhirnya, kamu kesedari, eh, kelamaan ternyata. Yang kita pakai gitu. Coba deh teman-teman lihat. Eee, cerita gitu. Eee, cerita gitu. Coba deh, teman-teman lihat.